Halo Besti, apa kabar? Pada kali ini, kita akan membahas tentang Benarkah matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat? Selamat menonton! Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat merupakan pengetahuan yang telah diakini banyak orang. Namun pernyataan ini sebenarnya melibatkan penyederhanaan. Matahari hanya terbit di timur dan barat selama dua hari dalam setahun saat equinox musim semi dan equinox musim gugur. Sisanya, matahari terbit sedikit ke utara atau ke selatan di arah timur, begitu pula ketika terbenam, berada sedikit ke utara atau selatan di arah barat. Setiap hari titik terbit dan terbenam matahari bergeser sedikit. Bahkan saat titik balik matahari musim panas, matahari berada di arah timur laut dan terbenam di arah barat laut. Kemudian setelah itu matahari akan bergeser ke arah selatan hingga terbit tepat di timur dan tenggelam di barat saat equinox musim gugur. Matahari kemudian melanjutkan perjalanannya ke selatan sampai pada titik balik matahari musim dingin. Matahari terbit jauh ke selatan seperti biasanya dan terbenam sedikit ke barat daya, seperti dikutip dari situs Universitas Stanford, California, Amerika Serikat. Meski demikian, pergeseran arah terbit dan arah terbenam ini tidak betul-betul terjadi pada matahari. Pergeseran ini merupakan peristiwa yang disebut Gerak Semu Tahunan Matahari, GSTM. Gerak Semu Matahari terbagi menjadi dua, yakni GSM Tahunan dan Harian. Gerak Semu Tahunan Matahari menyebabkan pergantian musim seperti telah dijelaskan sebelumnya. Sementara Gerak Semu Harian Matahari, GSHM, mengakibatkan adanya pergantian siang dan malam di planet bumi. Pergerakan ini dikatakan semu sebab bagi pengamat di bumi yang tampak bergerak adalah matahari. Padahal kenyataannya, pergerakan, matahari yang nampak dari sudut pandang pengamat di bumi terjadi akibat gerak bumi terhadap matahari. Gerak rotasi bumi menyebabkan GSM Harian, sementara revolusi bumi menyebabkan GSM Tahunan. Menurut Kepala Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto, GSTM membuat matahari tidak selalu tepat terbit di arah timur, tapi seolah-olah terbit semakin ke utara atau ke selatan tergantung bulan tertentu. Hal ini disebabkan bumi ketika mengelilingi matahari tidak tegak lurus, melainkan miring 23,5 derajat. Pada 22 Desember, 21 Juni matahari, seolah-olah bergeser ke belahan bumi utara dan pada 22 Juni, 21 Desember matahari, seolah bergerak ke arah belahan bumi selatan. Ini juga yang menyebabkan kadang-kadang seolah-olah matahari terbit seperti dari arah agak utara atau selatan. Sekian. Dan terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai selesai. Semoga video ini Dapat menambah Wawasan bagi Para besti sekalian Masa nonton doang Tapi enggak subscribe Cuaks Masa nonton doang